Hai semua, selamat datang di channel Sylvia Pradipta. Di video kali ini, aku akan membuat bolu mekar yang super lembut. Bikinnya gampang banget kok. Yang mau tahu apa aja bahan dan gimana cara membuatnya, tonton videonya sampai selesai ya. Selamat menonton! Pertama, masukkan 2 putir telur ke dalam wadah. Telur yang saya pakai ini suhu ruang ya teman-teman. 200 gram gula pasir, 125 ml fanta merah, 1 sendok teh pasta vanila, dan 200 gram tepung terigu. Lalu mixer dengan speed rendah dulu. Kalau gulanya sudah larut, tambahkan 1 sendok teh SP. Kalau sudah, kita mixer lagi dari kecepatan rendah sampai kecepatan tinggi secara bertahap. Adonannya kita mixer sampai putih, kental, dan berjejak. Seperti ini cukup. Matikan mixernya. Lalu saya lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semua bahan sudah tercampur rata. Setelah itu, bagi adonan menjadi 2 bagian. Untuk pewarna makanan, di sini saya memakai 1 sendok makan coklat bubuk yang dilarutkan dengan sedikit air panas. Kemudian aduk. Setelah itu, tuang ke dalam adonan yang lebih sedikit. lalu aduk sampai tercampur rata. Untuk adonan yang satunya, saya tambahkan sedikit pewarna merah rose. lalu aduk juga sampai tercampur rata. Untuk pengadukan ini tidak usah terlalu lama ya, supaya nanti kuenya tidak pantat. Setelah semuanya selesai, masukkan adonan ke dalam cup bolu. supaya bisa mekar, cup harus diisi dengan penuh. dan diisi dengan penuh. Terima kasih. selamat menikmati sebelumnya panaskan kukusan terlebih dahulu sekarang kita kukus selama 15 menit kita kukus menggunakan api besar setelah 15 menit bolunya sudah matang buka tutup kukusan nah bisa dilihat ya ini bolunya bisa mekar lalu angkat bolu sudah siap untuk disajikan dan ini bolu mekarnya sudah jadi teksturnya benar-benar empuk dan lembut hasilnya ini bisa mekar sempurna bisa kalian lihat ya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya selamat menikmati